Halo, balik lagi bersama saya Adam Ardisas Mita di channel Youtubenya Ardisas di segmen cara jadi game dev. Seperti biasa, aku bakal bacain pertanyaan-pertanyaan terkait gimana cara jadi game developer. Hari ini aku ngebahas tentang pertanyaan mengenai bahasa pengograman apa yang harus kita kuasai kalau mau jadi game developer. Nah, ini menarik banget. Aku pribadi latar belakangnya dari programmer ya, pertama kali masuk ke industri game itu waktu aku kuliah, tingkat 3, jurusannya IT. Dulu aku pertama kali bikin game itu buat platform Nokia di Symbian, itu aku ingat banget pakenya C++. Abis itu Symbiannya mulai turun, Nokia-nya mulai banyak di feature phone, pake J2ME, pake Java. Abis itu pindah ke Windows Phone, pake platformnya Microsoft, pake C Sharp. Abis itu pindah lagi ke Unity juga pake C Sharp. Abis itu kalau misalkan explore Unreal pake C++. Jadi sebenarnya bahasa apa itu nggak apa ya. Kuncinya bukan di situ sih, karena bahasa itu bisa terus bergembang, bisa terus berubah gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kamu mau jadi programmer, key-nya itu bukan mempelajari bahasanya, tapi justru mempelajari skill-skill dasar yang dibutuhkan oleh programmer. Kan jadi pertanyaannya, programmer yang jago atau yang bisa bikin game itu kayak apa sih? Nah, di kampusku dulu memang dosen-dosen itu hampir tidak pernah ngajarin bahasa. Semuanya pasti mengajarkan cara berpikir, teori. Karena memang benar, itu fondasinya gitu ya. Seperti kalau misalkan kita belajar struktur data, algoritma, database, networking, lalu skill-skill seperti problem solving, skill googling, skill bertanya gitu ya. Itu semua skill-skill dasar yang sebenarnya dibutuhkan. Mungkin kalau dianalogikan, anggap aja kamu seorang seniman, seorang pelukis gitu ya, seorang artis. Yang dibutuhkan kan kemampuan imajinasinya, kemampuan berkreasinya, menerjemahkan hasil pikirannya ke dalam sebuah medium. Bahasa pemograman itu ya mungkin, ya tulisnya aja, mau itu crayon, mau itu pensil warna, mau itu kuas gitu ya. Itu bisa berbeda-beda dan berganti-ganti. Kalau emang dia artis yang jago, pakai apapun ya pasti bagus hasilnya. Cuma memang kalau kita sudah mendalami sebuah bahasa, semakin dalam kita mempelajari bahasa tersebut, lebih kayak ada muscle memory ya, ada kayak semacam refleks, kita udah tahu sintaks-sintaks apa yang harus digunakan, library atau API apa yang bisa dipanggil, sehingga proses kita menjadi lebih cepat. Tapi bukan di bahasa yang utamanya, lebih ke kemampuan problem solvingnya. Bahkan, aku ingat banget ada mata kuliah di waktu kuliah dulu, itu kita ngoding di atas kertas. Karena yang dinilai oleh dosennya adalah bukan sejago apa kita pakai sebuah bahasa pemograman, tapi gimana kita solving sebuah problem dengan algoritma yang paling efisien dan paling efektif. Jadi, buat teman-teman yang memasuk industri game pengen mulai belajar bahasa, sebenarnya aku akan nyaranin tidak usah peduliin bahasanya apa, mulai dari game engine yang paling tepat buat kamu, kayak udah ada ya video tentang game engine, nanti aku taruh linknya di bawah. Sisanya, kamu tinggal perbanyak jam terbang, perbanyak trial, perbanyak eksperimen, karena disitulah skill programming kamu akan menjadi lebih jago. Oke, semoga itu menjawab tentang pertanyaan, bahasa pemograman apa yang mesti kamu pilih. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan lain terkait dengan industri game, cara masuk ke industri game, boleh dari sisi apapun, dari bisnis, teknikal, silahkan tinggalkan di komen, nanti aku akan menjawab di video berikutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.